Pemirsa puluhan ribu pengendara terdekat melanggar lalu lintas di kota Jambi melalui Ethli selama tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.642 sudah terverifikasi berada di wilayah kota Jambi. Sepanjang tahun 2021, Satuan Lantas Poloresta Jambi mencatat ada 76.894 pelanggaran lalu lintas yang tercaptur penerapan tilang elektrik atau Electric Traffic Law Enforcaman atau Ethli. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.642 sudah terverifikasi berada di wilayah kota Jambi. Kasat Lantas Poloresta Jambi AKP Aulia Rahmat mengatakan, dari 4.642 pelanggaran yang sudah diverifikasi, 1.491 diantaranya sudah diberikan surat konfirmasi kepada para pemilik kendaraan yang melanggar dan telah menerima surat tilang yang dikirim ke pihaknya. Aulia menambahkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor kebanyakan melakukan pelanggaran lampu merah sebanyak 53.687 kali, kemudian tidak menggunakan helm 14.596 pelanggaran, tidak menggunakan safety belt sebanyak 8.535 pelanggaran, dan melanggar marka jalan sebanyak 66 pelanggaran. Masih banyak yang belum konfirmasi tilang. Di sini kita sudah bekerjasama dengan Lantas, bagi yang tidak konfirmasi tilang, kita lakukan pemblokiran. Jadi nanti di saat mereka melakukan pembayaran pajak, baru harus membayar denda tilang ini dulu, baru bisa. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Jambi, yang pertama menaati aturan tamburan bulu lintas, yang kedua menjaga fokus kesehatan, nah yang ketiga di Jambi ini sudah banyak terdapat kamera CCTV-CCTV atlet yang nanti akan mencapture pelanggaran. Jadi kita mengharapkan masyarakat untuk tetap berlalu lintas. Aulia mengimbau agar masyarakat kota Jambi agar taat dalam berlalu lintas dan mengingatkan bahwa di kota Jambi sendiri sudah banyak kamera CCTV atlet yang dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlebih jika tilang tidak dibayar, maka akan dilakukan pemblokiran pembayaran pajak kendaraan.